Video yang direkam warga saat seorang perempuan menangis histeris usai menjadi korban kekerasan oleh ayah kandungnya di kampung Sirnasari, Palabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Korban bernama Anis menjerit dan menangis hingga mengundang kedatangan warga. Video berdurasi 47 detik itu pun viral di media sosial. Dari viralnya video tersebut, unit perlindungan perempuan dan anak saat reskrim Poles Sukabumi langsung mendatangi rumah korban dan mengamankan pelaku. Pelaku yang berinisial WA itu selanjutnya dibawa ke Poles Sukabumi untuk menjalani pemeriksaan. Sementara itu, usai dianiaya ayahnya, korban pun bersembunyi di rumah temannya lantaran takut dan trauma. Viralnya video tersebut dengan TKP dan ternyata ada kecocokan. Lalu dilakukan pendalaman, pemeriksaan, baik itu dari tetangga yang mungkin mengetahui sampai dengan mengarah kepada orang yang diduga pelaku penganayaan dalam video tersebut. Dan sampai saat ini, sampai saat ini untuk yang diduga pelaku penganayaan adalah ayah, ayah daripada anak yang menjadi korban. Kemudian yang bersangkutan diamankan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Saat ini pelaku masih menjalani pemeriksaan intensif di Unit Perlindungan Perempuan dan Anaksat Reskrim Poles Sukabumi.